Wah, lagi asyik nih. Lihat ya. Menunggu kan. Wuh, enak ya. Tapi, minyak semua nih. Wah, ini kan bisa bikin koreng sebarang. Iya ya. Tak dapat dipungkiri, lidah orang Indonesia memang akrab dengan berbagai cemilan yang digoreng. Tak heran jika pedagang gorengan kian mencambur. Kondisi ini diperjelas dengan baratnya gerobat gorengan yang mengungi pinggir calang. Harga gorengan yang dikenal murah membuat pedagangnya terpaksa menggunakan minyak goreng kualitas buruk. Ya ini kan cuma cemilan, setelah makan berat, lagi juga nggak banyak-banyak juga sih. Ya, selama tahu batasannya sih, minyak gorengan menurut saya sih baik-baik aja. Agar tidak asal mengumbar pendapat, saya membawa sejumlah gorengan yang sehari-harinya dikonsumsi masyarakat ke laboratorium untuk diuji kandungannya. Dari hasil pengukuran menggunakan logografi gas, diperoleh hasil pengujian kandungan lemak jenuhnya adalah sebesar 6,44 persen. Jadi dari lemak sebesar 13,97 persen dari sampel, kemudian kita lakukan pemisahan berapa persen asam lemak jenuhnya dan berapa persen asam lemak jenuhnya. Dari sini kelihatan bahwa kandungan asam lemak jenuhnya cukup tinggi. Kandungan asam lemak jenuh pada minyak goreng tak dapat diurengi. Akibatnya asam lemak jenuh yang mengundang mengakibatkan penyumbatan pembuluh dan. Untuk mengurangi resiko penyumbatan lemak jenuh, pemakai minyak goreng nasibah masih tak lebih dari 4 kali. Kalau sudah berkali-kali pakai, itu resiko minyak tersebut menjadi terkena, menjadi trans fat atau terbentuk radikal bebas itu meningkat. Nah itu akan memberikan efek jangka panjangnya. Selain itu, di sini juga ada asam lemak jenuh. Sama lemak jenuh, sama lemak yang trans, itu akan membuat seseorang terkena penyakit-nyakit kayak stroke darah tinggi, kolesterol, jantung, atau kanker. Itu makin meningkat resikonya. Walau umumnya menggunakan minyak tak layak pakai, masih ada pedagang yang berusaha menjaga mutu minyak gorengnya. Di apa hari kantik? Di apa hari kantik? Iya. Kalau goreng itu berapa kali goreng? Tarik. Kadang 3 kali ngegoreng. Kalau tidak lagi? Iya, kadang 4 kali. Tiap berapa kali goreng? Enggak, habisakan masih bening minyaknya. Kandungan gizi pada pisang, tahu, dan tempe goreng menjadi hilang jika minyak yang digunakan sudah tak layak pakai. Komponen daripada gorengan yang sudah digoreng, digoreng tersebut adalah hanya berupa mungkin dari tepung kemudian dicampur dengan sayuran-sayuran dalam jumlah kecil. Sehingga kandungan nutrisinya itu tidak signifikan terakhir. Karena besok kalau vitamin C teroksidasi sama udara, jadi dia akan berkurang di situ, karena vitamin C-nya. Jika masih ingin menikmati gorengan, ada baiknya Anda membeli gorengan dengan harga yang cukup pantas. Jangan hanya karena harganya murah, kita mengabaikan risiko penyakit yang menanti di masa akan datang. Belinda Latumanwits, Kalutjaka, Jakarta